Melihat megahnya Masjid Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi. Alhamdulillah saat ini kita berada di Masjid Presiden Joko Widodo. Jadi ini tulisannya Masjid Rais Joko Widodo. Masjid Presiden Joko Widodo. Jadi ini masjid di daerah ini mungkin cukup besar. Bisa menampu kurang lebih 3.000 orang. Dan insya Allah sekarang sudah selesai kondisinya. Tamannya juga sudah indah. Ada pohon mangga juga di tamannya. Banyak pohon-pohon Indonesia lah. Jadi kita harus syukuri semua, kita harus terima kasih. Dan mudah-mudahan dengan adanya masjid ini menjadi salah satu tujuan bagi orang Indonesia yang akan berlibur ke Dubai atau ke Abu Dhabi untuk berkunjung ke Masjid Joko Widodo yang letaknya di depan jalan Joko Widodo. Jadi di depan ini adalah jalan Joko Widodo kurang lebih sepanjang 2.5 km dan di sini masjidnya Joko Widodo. Dan untuk diketahui bahwa masjid ini yang bagian halaman ruangan ini ini ruangan untuk sehari-hari dipakai untuk sholat. Jadi bisa kurang lebih, yang ini kurang lebih ada 1.000 orang bisa masuk di sini yang di dalamnya kalau ada Jumatan atau pesta-pesta besar di dalam ini dibuka juga itu kurang lebih di bagian depannya bisa 1.500 sampai 1.100 orang. Dan di sebelah kirinya ada buat wanita khusus. Kira-kira ruangannya seperempat ini, ruangan wanita yang cukup bagus, cukup enak, dan menarik juga. Masjid ini sangat besar. Memiliki kapasitas 2.500 musalli atau orang yang sholat. Saat ini semakin hari semakin bertambah jumlah pengunjung masjid ini. Kalau sholat subuh bisa dikatakan 40 sampai 50. Ya zuhur, asar kurang lebih juga begitu. Maghrib dan isya sekitar itu juga. Tapi kalau sholat Jumat bisa sampai 400-500. Insya Allah ke depan karena semakin banyak yang tahu bisa bertambah lagi. Dan kita harapkan masjid ini terus makmur dengan banyaknya pengunjung dan juga ada kegiatan-kegiatan lain di samping sholat lima waktu supaya ada pengajian, hafalan Quran untuk anak-anak dan juga majelis ta'lim sebagaimana mesir-mesir yang ada di Indonesia. Itu mungkin harapan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi.